Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go! Pemateri pertama adalah Rabat Putri Rayu, dia akan membawakan masalah keteragaan kerjaan dengan cara mengatasinya. Pemateri kedua adalah Abad Pauzan, dia akan menjelaskan tentang jejak pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah Putri Balkez, dia akan membawakan materi tentang indikator pertumbuhan ekonomi dan faktor pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah Husni Awli Ramadhan, dia akan membawakan hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan tingkat pendidikan pekerja dengan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekenalkan, nama saya Rara Putri Rayu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masalah ketenaga kerjaan dan cara mengatasi ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan, masalah yang paling banyak dialami oleh banyaknya negara, termasuknya Indonesia. Masalah ketenaga kerjaan timbul akibat dari faktor pendidikan yang rendah dan kesempatan tenaga kerjaan yang rendah. Berikut masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah timbul akibat dari pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Tingkat pendidikan rendah terjadi akibat dari kurang mampunya ekonomi masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Sehingga saat memasuki usia angkatan kerja timbulan kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, jumlah kesempatan kerja yang rendah. Jumlah kesempatan kerja yang rendah timbul akibat dari produktivitas masyarakat yang rendah, sehingga jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, tidak meratanya, persebaran tenaga kerja. Pembangunan ekonomi yang tidak merata menyebabkan persebaran tenaga kerja juga tidak merata. Hal ini membuat daerah satu dengan daerah lainnya tidak merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi ketenaga kerjaan. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur perintah pekerjaan dan upaya. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Cara mengurangi tingkat pengangguran, yang pertama, memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan pekerjaan baru baik dalam bidang pertanian, industri, pedagangan maupun jasa. Yang kedua, mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha dan industri rumah tangga. Yang ketiga, memberi kesempatan dan peluang bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Dalam upaya pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memegang adil terbesar dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berikut upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan program-program meskiranya dapat tercapai sistem tenaga kerja yang ideal. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru atau pelajar dengan sertifikasi latihan dan alokasi tunjangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerjaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis sehingga tidak menjadi penghalang bagi pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Pojan, saya dari kelompok tiga. Saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan, sikap pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan kebawah berfungsi sebagai pelanjutan perluasan pendidikan dasar dan dalam hubungan ke atas, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun memasuki lapangan kerja. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pelanjutan pendidikan menengah yang peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kesempatan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses dapat dari perubahan kondisi, perekonomian yang terjadi di suatu negara, secara berkesenambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balki. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok tiga. Dan di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi berikut dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke indikator pertumbuhan ekonomi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama dari faktor pertumbuhan ekonomi itu adalah sumber daya alam. Nah, jadi setiap negara itu memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada negara yang memiliki kekayaan alam berupa tanah yang subur, kemudian ada negara yang memiliki kekayaan alam berupa mungkin cadangan minyak yang limpa dan sebagainya. Dan negara yang memiliki kekayaan alam ini akan mudah melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ketika kita mengelola sumber daya alam itu dengan baik, kita akan mendapatkan pendapatan nasional yang melimpah. Contohnya misalnya seperti ini. Mungkin ada negara yang kekurangan sumber daya manusia, kemudian kekurangan modal, teknologi, dan lain sebagainya. Dan sumber daya alam ini merupakan salah satu pendorong gitu untuk menarik para investor untuk berusaha di negaranya gitu. Tetapi kalau dalam pandangan saya, ketika sumber daya alam tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sama aja nol gitu. Karena percuma saja, ketika kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka itu tidak akan, hasilnya itu tidak akan maksimal gitu. Sedikit banyaknya sumber daya alam ini juga mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi, tapi lebih baik lagi, lebih afdol lagi ketika sumber daya alam ini diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kedua, itu ada sumber daya manusia. Nah, jadi sumber daya manusia ini juga penting dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya berbicara tentang jumlah dari sumber daya manusia itu sendiri, tapi lebih menekankan kepada efesiensi sumber daya manusia. Untuk mencapai keefesiensi sumber daya manusia itu, maka hal yang harus kita tempuh adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah di mana tempat kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, yang mana ini akan menunjang kualitas kita untuk mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemudian yang ketiga itu ada investasi. Nah, investasi ini juga penting dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, jadi semakin besar investasi di suatu negara, maka semakin besar pula jumlah hasil produksi yang dihasilkan dari negara tersebut. Nah, gitu. Jadi, suatu negara tanpa investasi yang memadai, kegiatan ekonominya itu atau pertumbuhan ekonominya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat itu ada teknologi. Nah, jadi teknologi ini juga bagian dari faktor pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena mungkin dengan semakin, apa namanya, semakin canggihnya teknologi ini akan mempercepat proses produksi sehingga produk yang dihasilkan itu lebih berkualitas dan kuantitasnya pun lebih banyak. Artinya teknologi ini juga dapat berperan gitu dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima itu ada inflasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa inflasi ini adalah harga rata-rata di pasaran itu naik. Nah, jadi kalaulah misalnya harga itu rata-rata naik, otomatis daya beli masyarakat semakin menurun. Nah, menurunnya daya beli masyarakat ini otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena, sorry sebenarnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang indikator pertumbuhan ekonomi, baru faktor pertumbuhan ekonomi. Tapi karena udah dulu yang saya jelaskan, ya no problem, nanti saya jelaskan di cuplikan video selanjutnya. Nah, jadi ketika daya beli masyarakat menurun, otomatis pertumbuhan ekonominya juga menurun karena salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi ini adalah meningkatnya daya beli masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi itu ada empat. Yang pertama, itu adalah pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional ini merupakan indikator pertama yang biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan cara membandingkan pendapatan nasional di periode ini dengan periode sebelumnya. Dan suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik apabila pendapatan nasionalnya itu meningkat daripada periode sebelumnya. Dan peningkatan pendapatan nasional ini juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan output secara keseluruhan. Dan yang kedua, itu adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara di suatu periode. Dan pendapatan per kapita ini juga dapat kita artikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang ada atau tersedia bagi penduduk di suatu negara pada suatu periode. Dan pendapatan per kapita ini dihasilkan dengan cara membagi pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dan suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik apabila pendapatan per kapitanya itu meningkat daripada periode sebelumnya. Dan yang ketiga, itu adalah tenaga kerja dan pengangguran. Tenaga kerja ini merupakan orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengangguran ini adalah kebalikan dari si tenaga kerja. Nah, suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik apabila tingkat presentase tenaga kerjanya itu jauh lebih tinggi daripada presentase tingkat penganggurannya. Tapi satu catatan, misalnya seperti ini, pada tahun 2019 atau tahun 2018 itu tingkat penganggurannya mungkin misalnya 60 persen. Kemudian pada tahun 2020 atau 2021 itu pengangguran menurun menjadi 50 persen. Nah, hal seperti ini juga dapat kita katakan sebagai pertumbuhan ekonomi karena adanya kemajuan dari penurunan si pengangguran tadi. Nah, walaupun sebenarnya presentase tingkat tenaga kerjanya masih tinggi daripada pengangguran. Kemudian, yang keempat itu ada kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini dapat kita lihat dari tingkat kemiskinan dan juga kemampuan daya beli masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik apabila tingkat kemampuan daya beli masyarakat itu jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan. Oke, sampai sini hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usnaulia Ramadan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dan hubungan antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara umum dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi. Sejumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan lebih menambah tingkat produksi. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik lebih besar. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian diantara sebut dan menyerap secara produktif memanfaatkan pertumbuhan kerja tersebut. Yang kedua, hubungan antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Model manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan. Mulai dari program untuk anak-anak sampai latihan dalam pekerjaan untuk para pekerja. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan dibutuhkan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya, setelah pendidikan diperoleh, masyarakat akan memperoleh manfaat dan individu yang memperoleh pendidikan tinggi. Yang berpendidikan tinggi, cenderung mendapat perolehan yang lebih besar dibandingkan oleh orang yang tidak berpendidikan tinggi. Terima kasih telah menonton!